berfungsi oke mengerikan banget teman teman halo teman teman kembali channel Alimjoy oke teman teman kali kita bakal baca lagi cacara berjudul squid game part 13 nya teman teman jadi yang belum tau ini cita fiktif cita karangan jadi kita bisa ngerasain dengan barang dan kita juga bisa ngerasain kalau kita ada di posisinya guys sebelum video lanjut angka baliknya kalian tonton part 12 nya teman teman jadi gue bakal kasih notif di atas buruan kalian klik 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 kalau sudah kalian klik kita lanjut part 13 nya teman teman atau kalian pengen tonton part part squid game lainnya dibawah kolom deskripsi atau dibawah kolom komentar teman teman so langsung aja kita baca cacara berjudul squid game part 13 nya teman teman siap branding bareng oke teman teman kita udah di chat so langsung aja kita baca barang-barang gali gali apakah kamu berhasil menang permainan lampu merah lampu hijau oke apakah gali disini berhasil teman teman aku berhasil ibra wow si gali berhasil teman dan ini adalah percakapan gali dengan ibra masih ada permainan selanjutnya tapi aku gak meneruskan permainan itu terus kamu dimana sekarang aku kabur dari gedung squid game ibra aku harus keluar dari kota ini oke karena si gali ini salah satu atau dia sendirian yang masih hidup ya anggota dan pamannya sudah meninggal dunia teman teman aku harus memberitahu militer kota dan negara lainnya kalau ada kota squid game ya gali kamu benar cuma kamu saja yang masih hidup paman kamu dan agen polisi lainnya sudah ditembak mati ya ibra di kota ini banyak patung omo squid game oke oke ini adalah kota dari squid game ya dimana si gali ingin keluar dari kota itu dan di dalam kota itu banyak banget boneka omo nya teman teman huh apa boneka itu berfungsi gali oke apakah berfungsi masih berfungsi gali telah menjawab masih berfungsi oke huh mengerikan banget teman teman itu adalah voice note dari si gali teman teman astaga gali seram banget berarti kamu bisa jalan dan bergerak kalau sudah lampu hijau ya oke jadi harus hati-hati ya berjalannya kalau tidak bakal dilaser ya ibra kalau aku bergerak di lampu merah aku bakal ditembak laser berhati-hati lah gali jangan sampai kamu tertangkap oleh anggota squid game oke bener kata si ibra jangan sampai gali tertangkap ya ibra di tangan aku masih ada suntikan chip yang bisa melacak keberadaan aku aku bakal mencoba melepasnya oke ini chip yang di tangannya si gali teman teman ada 2 chip di tangan kanan dan kirinya astaga ada 2 chip di tangan kamu gali kayaknya bener juga iya ibra disini gali bakal melepasnya ya aku bakal mencoba merobek tangan aku wow jangan gali gak ada pilihan lain ibra aku harus bisa mengambil chip ini oke kalau tidak anggota squid game bakal tau posisi aku mereka pasti mencari aku karena aku telah kabur dalam permainan squid game jadi harus bisa dilepas kalau aku ditangkap aku bakal di penjara sampai aku mati gak diberi gak diberikan makan atau minum bener kata kamu gali ya sudah cepat ambil chip itu terus pergi dari kota itu ya ibra aku masih berusaha mengambil chip ini squid game ini harus bisa kamu bubarkan gali ya ibra kalau tidak bakal banyak korban aku tidak tega melihat mereka yang ikut permainan gila ini ya gali aku sudah berhasil mengambil chipnya di tangan aku bagus gali oke disini gali sudah berhasil ya mengambil chip di bagian tangannya ini chipnya chip yang ada di tangan aku oke ini chipnya dan chipnya tuh kecil banget teman teman bener-bener kecil dan warnanya tuh silver dan merah plus warna hitam ya di bagian chipnya itu cepat usah chip itu pergi dari kota itu gali aku takut kamu kenapa-kenapa oke mereka harus bisa berhasil teman si gali harus keluar dari kota itu ya ibra di setiap jalan ada boneka omoh squid game aku harus menuju aku harus menuju ke stasiun kereta untuk pergi menuju kota aku dan melaporkan ini ke presiden kota ya ibra ayo cepatlah oke boneka omoh banyak di kota ini oke banyak banget boneka omoh di kota markas atau kotanya squid game ya teman-teman kenapa mereka betah tinggal di kota seperti itu dimana di kota itu ada robot omoh yang mengerikan mungkin mereka milih tinggal di kota squid game karena di kota ini mereka bisa jadi kaya iya tapi kan nyawa mereka yang menjadi taruhannya iya aku tahu gawat ibra gawat kenapa gawat kenapa gali di kota aku sudah ada boneka robot omoh hah kamu serius gali serius banyak orang mati di kota aku teman aku edi sampai meninggal dunia karena ditembak oleh boneka omoh aku gak percaya gali kalau di kota kita ada boneka omoh yang mengerikan oke disini ibra gak percaya ya aku gak bohong ibra boneka boneka itu sudah ditaruh di mal kota dan ditaruh di jalan kota oke ini video dari si gali oke jelas teman itu adalah boneka omoh wow jelas banget astaga bener kata kamu kamu yakin boneka itu bisa menembak laser di matanya ya ibra bisa ibra semua orang berlarian tapi ada yang sudah tahu permainan itu jadi mereka lebih hati-hati kapan mereka menaruh boneka omoh itu aku juga gak tahu kata eddy sebelum dia mati ada pesawat terbang di kota terus pesawat itu menjatuhkan robot-robot boneka omoh di kota kita gak cuma satu tapi banyak kalau gini caranya bisa-bisa kota kita dikuasai oleh anggota squid game ya ibra pasti mereka punya rencana menguasai seluruh dunia kamu yakin eddy sudah mati gali aku yakin aku dikirim video dari dody dody bersama eddy melihat boneka omoh itu setelah eddy mendekat ke robot boneka omoh itu eddy langsung ditembak mati wow teman mereka yang bernama eddy sudah meninggal teman karena dia bergerak aku gak percaya gali kalau gini caranya semua sahabat kita dan teman-teman kita mati oleh boneka omoh yang menyeramkan itu iya gali wow oke ini videonya oh my god sini eddy ya si eddy dan dody merekamnya oke itu boneka omoh teman-teman oke wow langsung ditembak teman-teman langsung ditembak mati si eddy itu jelas tembakan laser teman-teman itu boneka yang mengerikan ya ibra aku harus pergi dari kota ini jangan keluar rumah dulu ibra kota kita dalam bahaya ya gali aku mengerti ayo cepat ke stasiun kereta pergilah dari kota squid game iya ibra kota ibra dan gali telah diletakkan boneka omoh apakah gali bisa keluar dari kota yang mengerikan yaitu kota squid game squid game lebih cepat pergerakannya teman-teman dimana mereka menyerang seluruh kota atau seluruh dunia menggunakan boneka omoh teman-teman dengan menaruh boneka itu di kota mereka mereka dalam bahaya teman-teman benar-benar mereka gak bakal berani keluar rumah sebelum boneka itu hancur atau lenyap dari kota mereka teman-teman ya kita bakal lanjut part 14 nya teman-teman oke mungkin gitu aja teman-teman video kali ini kalau kalian suka video ini jangan lupa like dan subscribe di bawah gilalim bye selamat menikmati selamat menikmati